Intro Kan Tuhan Yesus berkata toh Yang aku miliki tidak akan ada yang bisa lepas dari tanganku Menjadi persoalan adalah apakah orang yang lahir baru itu bisa hilang keselamatannya Terjadilah perdebatan yang bermacam-macam di luar Tetapi dari mimbar ini saya mau sampaikan Bible, firman kepada setiap saudara Ibrani fasal 13 ayat 5 berkata begini Ibrani fasal 13 ayat 5 sebab dia berfirman Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau Tidak akan pernah Kalau ada orang berkata Karena kamu berdosa Orang berkata maka Tuhan meninggalkanmu Padahal Ibrani berkata dia tidak pernah meninggalkanmu Karena kamu melakukan kesalahan itu Maka dia akan melupakanmu Padahal Bible berkata Aku tidak akan pernah melupakanmu Kalau orang itu berkata bahwa Ilang Ternyata Bertentangan toh dengan firman Mari dibaca lagi sekarang Yohanes fasal 10 ayat 28-29 Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku Yesus berkata Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku Orang berkata Bisa lepas Bisa hilang Yesus berkata Ciptaan baru Yang lahir baru Dia tidak akan aku lepaskan Tapi Orang berkata Bisa hilang 29 Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka Dari tangan Bapakku Yang lahir baru Tidak bisa Lepas Karena bukan hanya Tuhan Yesus Tetapi Bapak Yang lebih besar dari Dia Memegang Orang yang lahir baru itu Dan tidak ada yang bisa merampas Kalau orang lain berkata Bisa Lepas Yesus berkata Tidak bisa Kan bertentangan Sudara mau percaya yang mana Lagi Rumah 8 Rumah 8 ayat yang ke 39 Tidak akan ada yang bisa Memisahkan Kita dari kasih Elohim Sudara mau percaya yang mana Persoalannya adalah Orang beranggapan Kenyataannya dia Hidupnya ancur-ancuran Tetapi firman Tuhan Berkata Yang lahir baru Dia tidak akan bisa Terhilang Baca lagi Di 1 Thessalonica 5 Ayat 23 Dan biarlah Elohim Damai sejahtera Menguduskan kamu sepenuhnya Juga memelihara Seluruh roh Jiwa Dan tubuhmu Sehingga tidak Bercacat pada saat Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Nah sudara-sudara Kalau sudah memperhatikan ini Masalah utamanya adalah Kembali Manusia roh Punya jiwa Tinggalnya dalam tubuh Manusia roh ini Aman Tetapi jiwa Tubuh Ketika Tubuh ini Nabur-nabur Buruk-buruk Dia menuai Jiwa ini Tidak terkendali Dia hidup dalam Kekuatiran Dia hidup dalam Ketakutan Dia hidup dalam Tekanan Sepertinya Buruk Tetapi Percayalah firman Lebih daripada Pendapat Manusia Nah sudara Ketika saya Sudara Yang sudah Diselamatkan Itu manusia rohnya Jiwanya Tidak diisi Dengan firman Keinginan Dagingnya Tidak di Kendalikan Maka Walaupun Dia Selamat Tetapi Keadaan Rumah tangganya Buruk Keadaan Bisnisnya Buruk Keadaan Pelayanannya Buruk Sebab Siapapun Yang Menabur Pasti Akan Menuai Walaupun Manusia Rohnya Diselamatkan Tetapi Seperti Menerusi Api Kemudian Yang menjadi Yang Pertanyaan Yang muncul Adalah Ini Kalau Seandainya Ada seorang Kristen Yang Kemudian Dia Beribadah Dia Melayani Bahkan Dia sudah Kotbah Bahkan Dia sudah Jadi Ketua Sekolah Tinggi Teologi Katanya Lalu Kemudian Jadi Menyeberang Kepada Agama Lain Lalu Sampai Mati Juga Tetap Di Agama Lain Itu Selamat Atau Tidak Jawabannya Adalah Tidak Kenapa Tidak Mari Kita Lihat Satu Yohanes 2 Ayat 18 Anak Anakku Inilah Waktu Yang Terakhir Dan Seperti Yang Telah Kamu Dengar Bahwa Seorang Antikristus Akan Datang Seorang Seorang Antikristus Antikristus Akan Datang Dan Ketika Ini Ditulis Ada Agama Agama Yang Belum Muncul Ketika Ini Ditulis Ada Agama Agama Tertentu Yang Belum Muncul Dan Sudah Dinubuatkan Seorang Antikristus Akan Datang Seorang Bahkan Sekarang Banyak Muncul Antikristus Dari Tanda Itu Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Waktu Yang Terakhir Pertama Seorang Antikristus Tokohnya Dulu Lalu Muncul Pengikut Pengikutnya Yang Antikristus Sudah Tahu Kelompok Mana Yang Anti Dengan Kristus Anti Dengan Yesus Tokohnya Dulu Lalu Pengikut Pengikutnya Oke Coba Lihat Lagi Ayat Tadi Seorang Antikristus Banyak Antikristus Telah Muncul Pengikut Pengikutnya Ayat Berikutnya Mereka Meninggalkan Kita Karena Mereka Bukan Berasal Dari Kita Sebab Jika Mereka Berasal Dari Kita Mereka Akan Tetap Tinggal Bersama Kita Tetapi Mereka Pergi Supaya Menjadi Nyata Bahwa Mereka Bukan Lah Berasal Dari Kita Jadi Saudara Saudara Ini Berbeda Kalau Saya Tadi Turun Kemudian Berkata Saya Lahir Baru Saya Sudah Ditebus Saya Warga Surga Punya Jiwa Tinggalnya Dalam Tubuh Tubuhnya Babak Belur Jiwanya Mungkin Tidak Dibaharui Tidak Dikendalikan Tetapi Yesus Berkata Dia Ini Selamat Selamat Dan Dia Tidak Akan Meninggalkan Kristus Walaupun Babak Belur Dia Karena Yesus Berkata Tidak Akan Aku Lepaskan Tidak Akan Ada Yang Memisahkan Dia Dari Kasih Kristus Berbeda Dengan Yang Lain Kalau Orang Ini Dia Manusia Roh Punya Jiwa Tinggalnya Dalam Tubuh Lalu Dia Bukan Berasal Lahir Dari Elohim Belum Dilahirkan Kembali Belum Menjadi Ciptaan Baru Belum Percaya Yesus Sepenuhnya Dan jadi Ciptaan Baru Maka Dia manusia Roh Yang Punya Jiwa Tinggalnya Dalam Tubuh Nah Tubuhnya Sepertinya Ada di Gereja Jiwanya Ikut Ikut Mungkin Ikut Nyanyi-nyanyi Ikut Dan lain Sebagainya Sepertinya Menyembah Dan lain Sebagainya Tapi Dalamnya Dia Bukan Berasal Dari Elohim Dia Bukan Ciptaan Baru Maka Ini Cuma Sebagai Tampilan Luar Saja Nanti Endingnya Dia 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 Meninggalkan Kita Karena Mereka Meninggalkan Kita Karena Mereka Bukan Berasal Dari Kita Jadi Yang Berasal Dari Kita Tidak Akan Meninggalkan Kita Sebab Jika Mereka Berasal Dari Kita Mereka Akan Tetap Tinggal Bersama Kita Tetapi Mereka Pergi Supaya Menjadi Nyata Bahwa Mereka Bukanlah Berasal Dari Kita Jadi Maksud Saya Menyampaikan Ini Kepada Saudara Pengampunan Tuhan Yesus Kepadamu Sekali Untuk Selama Lamanya Engkau Jadi Ciptaan Baru Engkau Diampuni Dan Engkau Safe Secure Engkau Selamat Kalau Engkau Melihat Ada Orang Yang Sepertinya Kristen Tapi Di Ujung Ujung N Meninggalkan Kita Bahkan Menjadi Benci Kepada Kristus Bukan Berarti Dia Kehilangan Keselamatan Dulunya Dia Engkau Punya Baru Ketahuan Sekarang Loh Engkau Punya Dia Jadi Jangan Diomong Dulu Punya Lalu Hilang Keselamatannya Tidak Percayalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Yang Aku Miliki Tidak Akan Ada Yang Merebut Mereka Dari Tanganku Terima kasih Telah Menyaksikan Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Bersama Kami Saudara Dapat Mendukung Pelayanan Fester Yusak Hadisi Swantoro Ministri Melalui Nomor Rekening Berikut Ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Sebab ada Tuhan yang hidup Tuhan yang hidup Maka Jiwaku Tengah Kasihnya Sanggup Mengubahkan Segala Ketakota Ku berseru Yesus Yesus Sahabatku Ku bawa hatiku Lebih Menyembahmu Ku berseru Yesus Yesus Kau Tuhanku Sekala Perkanaku Ku serahkan Padamu Ku berseru Yesus 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 Sahabatku Ku bawa hatiku Lebih menyembahmu Ku berseru Yesus 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 Kau Tuhanku Sekala Perkaraku Ku serahkan Padamu Sekala Perkaraku Ku serahkan Padamu Tuhan Tuhan Kami menyerahkan Semua perkara Kami Padamu Yesus Ku coded Merijau Aku Terima Beri Wa Tuhan Terima Перeden Alistair Menyembah Yesus Terima kasih Menyembahmu Tuhan Terima kasih Haleluya